Intro Pasca operasi True Promise yang dilancarkan Iran, kelompok militan Hezbollah terus memperluas serangan langsungnya ke wilayah Israel, menargetkan banyak situs-situs penting Israel, memperluas radius serangan dari yang tadinya hanya 10 km, kemudian menjadi 30 km. Serangan-serangan ini bahkan yang paling jauh dan yang paling beresiko sejak Perang Gaza dimulai. Tapi pertanyaannya, mengapa Hezbollah terus melancarkan serangan rudal dan dronenya? Spekulasinya, Hezbollah terus melancarkan serangannya setelah tahu kalau rudal Iron Dome habis dan posisi baterainya sudah diketahui. Makanya, beberapa markas militer yang jauh di dalam wilayah Israel bisa ditembus oleh rudal dan drone. Hezbollah pada selasa 23 April mengkonfirmasi telah melancarkan serangan udara gabungan dengan menggunakan drone pengalih dan drone kamikazenya bertepatan dengan hari ke-200 Perang Gaza. Wilayah yang diserang adalah markas besar Brigade Golani dan markas besar dari unit Egos 621, salah satu unit elit IDF di Barak Seraga di bagian utara kota Aka yang diduduki Israel. Berdasarkan konfirmasinya, drone diluncurkan berhasil mengenai target secara akurat. Motifnya adalah balasan atas serangan yang dilakukan Israel ke kota Adlon pada 22-23 April yang menewaskan seorang pejuang di unit elit Hezbollah, Hussein Askol. Segera setelah serangan, sirinnya kemudian dibunyikan di sejumlah besar pemukiman di utara Aka sampai Akre, termasuk di wilayah Kiriat, untuk pertama kalinya sejak Desember kemarin. Karena takut akan adanya serangan drone susulan. Dan berdasarkan laporan yang ada, sekitar 200 ribu warga Israel berlindung untuk menghindari serangan. Bukan cuma di wilayah Aka, di bagian distrik utara lainnya juga jadi titik serangan Hezbollah adalah kota Shafet, kota tertinggi di Israel yang merupakan ibu kota Galilea. Dari rekaman video, terdengar beberapa kali suara dentuman dari rudal Hezbollah ini. Padahal, ini adalah salah satu wilayah yang jarang menjadi sasaran. Hezbollah menyebut, ada sekitar 35 rentetan serangan rudal Katnyusa yang menargetkan wilayah Eid Zeytim sekitar 2 km sebelah utara Shafet yang merupakan wilayah yang pertama kalinya didirikan pada tahun 1891. Serangan ini menarget markas Brigade Infantri ketiga. Salah satu yang jadi sorotan dari serangan hebat yang diluncurkan kelompok Hezbollah ke Shafet adalah kembali kecolongannya sistem pertahanan udara Iron Dome. Roket-roket yang ditembakkan Hezbollah disebut mampu lolos dari cegatan Iron Dome hingga menyasar sasaran di wilayah Israel. Wilayah lain dari distrik utara Israel yang tidak luput dari serangan Hezbollah adalah wilayah Margaleot. Ini adalah sebuah desa yang letaknya di sepanjang perbatasan dengan Lebanon di Galilea, dekat dengan kota Kiryatsmona. Sedikitnya ada sekitar puluhan roket Katnyusa yang ditembakkan pada hari Rabu yang kemudian juga terdengar suara dentuman berulang kali. Akibatnya apa? Listrik padam di wilayah Kiryatsmona dan Margaleot. Menurut sumber, setidaknya ada 15 roket yang ditembakkan semuanya mendarat di daerah terbuka. Meski begitu, menurut laporan tidak ada kerusakan yang terjadi. Pasukan Hezbollah juga menargetkan peralatan mata-mata di situs Al-Wazani dan Hanita dengan menggunakan roket gerak. Tapi dari sekian banyak serangan Hezbollah, apa yang terjadi di wilayah Arab Al-Aramsheh di Israel Utara pada Rabu 17 April sebagai serangan paling berbahaya. Al-Aramsheh adalah pos terdepan tentara Israel yang berada di selatan perbatasan dengan Lebanon. Serangan tersebut menargetkan kota Arab Al-Aramsheh yang sebagian besar penduduknya adalah suku Badui yang terletak tepat di perbatasan dan memang yang paling sering diserang oleh Hezbollah selama enam bulan terakhir. Hezbollah fokus menyerang Brigada Barat Divisi 146 dengan menggunakan ratusan rudal dan drone kamikaze. Tentara Israel mengonfirmasi kalau 14 tentaranya dan 4 warga sipil mengalami luka-luka dan beberapa di antaranya dalam kondisi yang kritis. Yang cukup aneh, Israel selama ini tidak pernah mengumumkan jumlah korban sebenarnya dalam perang melawan Hezbollah. Tapi dalam operasi Arab Al-Aramsheh, Israel justru menulis jumlah korban. Spekulasinya, Israel ini mencoba membuat wacana yang memungkinkannya melakukan perang dengan Hezbollah. Spekulasi lainnya, Israel berusaha mengalihkan perhatian dari kegagalan menanggapi serangan Iran pada 13 April yang menargetkan seluruh wilayah di Israel dengan ratusan drone dan rudal kamikaze. Dan itu benar. Pasca serangan di Al-Aramsheh, Israel membombardir sekitar kota Al-Dahaira dan Al-Ma'al-Syab. Pihak Hezbollah kemudian mengonfirmasi tiga anggotanya tewas dalam serangan itu. Hal ini yang kemudian membuat Hezbollah melakukan rentetan serangan pada 17 April. Salah satunya menyerang markas divisi 91 Israel dengan roket Burkan. Hezbollah membuka operasinya hari itu dengan serangan pada pukul 7.30 pagi, menargetkan markas divisi 91 Israel di Barak, Biranit. Hezbollah mengklaim kalau mereka menggunakan rudal Burkan dalam serangan terhadap markas besar IDF, divisi ke-91 di Biranit dalam berbagai kesempatan selama 6 bulan terakhir. Sehari sebelumnya Hezbollah mengklaim serangan mengenai secara langsung kesasaran. Roket Burkan adalah sebuah proyektil yang membawa hulu ledak berat hingga seribu pon dan memiliki jangkauan sekitar 10 km. Nah, secara total Hezbollah bertanggung jawab atas setidaknya delapan serangan roket dan rudal pada hari Selasa, hari pertama Pascah. Merespon serangan roket dan rudal besar-besaran ke Galilea atas. Sawat Angkatan Udara Israel juga terus menyerang sasaran Hezbollah di Lebanon. IDF menyerang sumber peluncuran di Lebanon serta melakukan serangan udara terhadap infrastruktur Hezbollah di Lebanon. Di sisi lain, ribuan demonstran Israel turun ke jalan untuk menyerukan pemilihan umum dan menuntut untuk memulangkan para sandra yang ditahan di Gaza. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dinilai gagal dalam melakukan pendekatan terhadap sandra Israel yang masih ditahan oleh gerakan Islam Hamas. Bahkan survei menunjukkan bahwa sebagian besar warga Israel menyalahkan Netanyahu atas kegagalan keamanan yang menyebabkan serangan dahsyat yang dilakukan pejuang Hamas terhadap komunitas di Israel Selatan pada 7 Oktober. Rentetan serangan yang terjadi di Israel adalah gelombang drone dan rudal Iran. Ditambah serangan Hezbollah disebut mengalihkan perhatian dari konflik di Gaza dan bagi banyak keluarga sandra yang tersisa. Warga Israel menilai pemerintah lebih sibuk membalas serangan ketimbang memikirkan cara untuk menyelamatkan sandra di Gaza. Yang perlu kita tahu, peningkatan ketegangan yang terjadi di Timur Tengah adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dan sangat beresiko menimbulkan konflik regional yang lebih besar dan bisa mengancam kehidupan jutaan warga sipil. Tapi sebenarnya bukan mengancam. Konflik regional yang terjadi di Timur Tengah di mana jutaan orang sudah terkena dampak krisis akibat konflik, pengungsian, dan kemiskinan. Kalau kita bicara motif, Hezbollah melakukan operasinya untuk mendukung rakyat Palestina di jalur Gaza serta sebagai tanggapan terhadap agresi Israel yang berulang-ulang terhadap desa-desa dan kota-kota di Lebanon. Solusinya apa? Tidak ada jalan lain untuk menghindari situasi keamanan menjadi tidak terkendali. Semua upaya harus dilakukan untuk mematikan deeskalasi melalui cara-cara politik dan diplomatik saja. Semua pihak, tanpa terkecuali yang terlibat dan pihak-pihak yang punya pengaruh perlu segera berupaya melakukan deeskalasi. Mengakhiri permusuhan di Gaza akan meredakan ketegangan di wilayah tersebut secara signifikan. Yang paling segera adalah melakukan gencatan senjata kemanusiaan dan juga segera membebaskan semua santra.